Jangan lupa, ada mereka di sana, mereka jangan dilupakan. Artinya rangkul terus mereka bersama untuk bisa menghasilkan dan bisa terus produktif. Setelah kita bersama sudah mulai berkembang, ada orang lain juga yang sangat membutuhkan untuk berkembang bersama dengan kita. Step by step tadi yang saya terus jalankan di proses perjalanan rumah kreatif dan pintar. Ya memang dari proses merangkak, ngesot bahkan sampai akhirnya tadi ya sahabat M.K. yang menyimak, yang menonton juga di live Youtube barangkali tadi bisa dilihat sahabat M.K. Masya Allah barang-barang yang sudah dijadikan menjadi barang yang bermultiguna begitu ya. Kemudian bernilai ekonomi juga akhirnya. dari barang-barang bekas, bisa menjadi aksesoris, bahkan bisa menjadi untuk mempercantik ruangan juga ya. Masya Allah. Baik, kemudian kan tadi Mas Arifin juga bilang di dalamnya ada orang-orang yang berkontribusi. Ada karena manusia juga butuh dukungan. Nah ini di dalamnya untuk membuat produk-produk yang tadi kreatif sekali ini Mas Arifin, siapa saja nih yang tergabung atau yang berpartisipasi untuk mengasah keahlianya ini untuk membuat bahan tadi, alat-alat yang bekas menjadi bahan yang berekonomi lagi nih. Ini siapa saja nih yang tergabung? Banyak loh, apalagi kita kan setiap tahun ada program Saditiru namanya kalau di tempat kita. Bahkan Yogyakarta menjadi kota yang tidak pernah terlewatkan di setiap tahun ketika teman-teman kita terbangkan ke Pulau Jawa ya. Jadi salah satunya ada di Batu juga, seniman di Batu. Nah beliau mengajarkan bagaimana proses ekoprint, kemudian bagaimana proses kewarnaan alam, dan seterusnya. Kemudian di Yogyakarta ada beberapa seniman-seniman juga dan pelaku usaha industri kreatif yang volunteer memberikan masukan, memberikan gambaran, arahan untuk terus update dan sebagainya itu banyak sekali. Jadi di Bandung juga ada teman-teman, intinya pada dasarnya sentuhan seniman yang berkontribusi banyak, terutama seniman di Yogyakarta, kemudian seniman di Batu, terus di Bandung, itu yang sering men-support kita biasanya Bang. Kalau di lokal Banjarmasin sendiri tentunya ada teman-teman dan tim kita. Jadi tim itu terbagi menjadi beberapa kelompok di lima kecamatan. Nah mereka, karena mereka kita tanamkan untuk pakai prinsip ATM. Karena di industri kreatif itu masih bisa kita eksplorasi dengan konsep ATM. Kita boleh aktif produk orang, kita boleh tiru, kemudian kita modifikasi. Jadi tiga hal ini yang biasanya menjadi kunci untuk teman-teman kita bisa berkembang. Inspirasi ternyata jauh-jauh juga ya. Yogyakarta memang terkenal ya dengan seniman-senimannya dan juga kreator-kreator yang ya mungkin banyak yang bilang juga gila begitu ya ide-idenya ya. Masya Allah. Kemudian kalau bahan-bahannya sendiri nih Mas Arifin, itu kan bahan bekas, tentu juga tidak mudah begitu kan menemukannya. Memilahnya juga, kemudian memilihnya juga. Biasanya bahan-bahan bekas paling banyak ini didapatkan dari mana ini Mas Arifin? Kita ada program namanya Sampah Menjadi Rupiah. Jadi kalau di Banjarmasin kan nggak boleh pakai kantong plastik ya. Salah satu kursi di Indonesia yang memang pemula menggergas untuk pelarangan penggunaan plastik. Nah sampah-sampah plastik yang sudah tersedia itu biasanya kita tawarkan ke masyarakat. Bagi mereka yang ingin menukarkan sampah plastiknya menjadi barang sembako atau perhiasan yang ditabung, ya artinya mereka nabung emas ya. Jadi sampah itu di store ke sini nanti ada pencatatan dan sebagainya, ada boleh langsung berupa sembako, ada juga berupa rupiah, ada juga berupa tambungan emas. Nah di situ mereka termotivasi, tadi kan sampah nilainya. Akhirnya ketika itu ada nilai rupiah, mereka semangat mengumpulkan. Jadi kami tidak kesulitan. Jadi jenis bahan baku yang ada di belakang ini, masyarakat yang datang untuk menukarkan menjadi yang bisa bermanfaat buat mereka. Kalau yang jenis spare part tadi, karena kita punya kegiatan di perbengkelan, dan juga punya link-link relasi di bengkel-bengkel di Banjarmasin, akhirnya kita juga tidak kesulitan untuk dapatkan spare part dan sebagainya, yang seperti kita uraikan di belakang tadi produk-produknya. Jadi masyarakat yang ada barang bekas, itu termotivasinya karena memang ada timbal baliknya juga ya Mas Haripin ya? Iya betul. Baik ya sahabat MQ, ini barangkali juga di Jogja banyak ya sebenarnya ya tempat-tempat daur ulang yang memberikan ruang juga sebenarnya ya. Jadi sahabat MQ juga bisa saling mendukung ya dari seniman, dari orang-orang yang memang punya komunitasnya untuk membangun atau membuat barang-barang bekas menjadi bermanfaat, dari limbah menjadi rupiah ya sahabat MQ ya bisa dimanfaatkan ya seperti itu ya. Jadi memang saling berkontribusi dan juga saling berpartisipasi ya Mas Haripin ya. Menurut informasi juga ini di dalamnya ada pengerajinya dari Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar ini, yang memang Mas Haripin juga bina ya. Ini terdiri dari ex-narapidana, kemudian ada korban nabza juga, hingga anak jalanan kabarnya Mas Haripin. Kemudian juga di Febel juga dirangkul begitu ya. Ini bagaimana ceritanya? Mas Haripin bisa merangkul, bisa mengumpulkan, dan juga memberdayakan bahkan? Kalau narapidana dan nabza itu kita ada kerjasama dengan lembaga permasyarakatan. Jadi ada program namanya pengembangan profesional untuk penerahapidana yang masih ditahan, artinya di pengawasan lapas. Jadi ada lembaga permasyarakatan, kemudian ada juga yang namanya balai permasyarakatan. Jadi pasca mereka bebas atau mendapat sudah tahanannya selesai, mereka tidak serta-merta balik ke masyarakat langsung. Ada namanya lembaga BAPAS. BAPAS itu yang mengontrol, wajib lapor, dan sebagainya selama mereka pasca keluar. Nah, dua lembaga ini yang kita rangkul dan kita kerjasamakan untuk bisa bagaimana teman-teman ini bisa lebih produktif. Karena buat apa mereka kalau, apalagi ini masa pandemi kan banyak yang mendapat program asimilasi. Nah, kalau di luar sana mereka tidak ada gambaran mau kemana, kemudian bingung mereka tidak ada kegiatan yang bisa lebih produktif, nah tidak menutup kemungkinan mereka akan balik. Nah, makanya dengan adanya konsep kerjasama tadi, kita akan kembangkan potensinya. Ternyata teman-teman kemarin sebagai contoh, kita juga ada bidang kuliner. Teman-teman yang dapat asimilasi, kemarin juga saya seleksi, kita latih mereka membuat mie ayam dan bakso. Nah, ternyata banyak sekali yang potensial. Nah, akhirnya ada satu kelompok kita buat, kita coba dulu mereka kita fasilitasi peralatan dan bahan baku. Bisa nggak kira-kira berkembang? Kita tantangin. Akhirnya teman-teman lumayan. Jadi, mereka bisa kita juga dumping untuk manajerialnya, kemudian memanajemen uangannya dan sebagainya, ternyata mereka juga berpotensi. Jadi, ada yang jual es-es boba, ada yang jual, ini lebih banyak sih kalau teman-teman napi laki-laki itu lebih banyak arah situ. Kalau yang napi perempuan itu biasanya lebih banyak kerajinan kasirangan, seperti yang saya pakai, kemudian ada juga yang lebih ke membuat kue. Nah, itu kalau yang napi perempuan. Kalau yang korban napi itu kita bekerjasamanya dengan BNN Provinsi. Jadi, BNN itu punya rumah damping kalau dulu namanya. Rumah damping itu yang biasa menjadi rumah rehabilitas buat teman-teman. Nah, di situ juga ada program yang mirip dengan lembaga permasyarakatan, cuma lebih ke arah bengkel seperti las dan motor. Nah, itu yang kenapa jadi rumah kreatif itu bukan hanya dalam program kerjasama, tapi di luar kerjasama dengan teman-teman klien itu masih terus berkolaborasi. Bahkan sekarang kan berkembang lagi ada anak berhadapan dengan hukum, di mana mereka yang dibawa 18 tahun mempunyai kasus hukum, nah itu biasanya untuk menghindari mereka ditahan di lembaga permasyarakatan, dan lembaga kita yang biasanya membina. Jadi, mereka ditahan di polsek, setelah di polsek, putusan dan sebagainya, di pengadilan baru kita jemput. Tanpa mereka masuk ke dalam lembaga permasyarakatan. Untuk menghindari mereka malah menjadi, ya hak mereka sebagai anak lah. Ada undang-undangnya kan yang sekarang lagi dipegang oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau yang disabilitas, saya juga dulu nggak bisa sama sekali, kebanyakan kan disabilitas itu adalah yang tuli, teman tuli. Jadi teman tuli yang kebanyakan di tempat kita. Saya dulu juga sulit akses bahasa isyarat, tetapi seiring waktu saya juga diedukasi mereka. Saya belajar, saya diajarin sama mereka untuk berkomunikasi bahasa isyarat. Alhamdulillah sudah 5 tahun ini saya udah mulai pasih dalam menggunakan bahasa isyarat. Makanya kenapa teman-teman ini sekarang ada di tempat kita. Karena dulu program dinasosial yang menitipkan mereka untuk diberikan bekal profesional. Karena saya juga keterbatasan komunikasi, dulu dibantu oleh teman isyarat. Tapi sekarang udah mulai bisa. Nah, itu kenapa jadi ada beberapa pasaran kita. Karena selain program kerjasama, di luar dari kerjasama kita masih tetap jalan untuk pembinaan. Ini artinya Mas Arifin yang menjemput begitu ya. Kemudian tadi ada cerita Ex-Narapidana begitu kan. Kemudian tadi belum lagi yang defable, penyintas juga. Ini kan sebenarnya banyak, kalau mau dibagi-bagi ya divisinya ya. Ini relasinya seperti apa Mas Arifin? Sistem penjaringannya atau pelatihannya juga ini seperti apa sebenarnya? Sampai kemudian ke penjualan, nantinya kan ke pemasarannya juga dari rumah kreatif sendiri. Adakah kemudian kalau di sekarang ya kita mau bandingkan di masa pandemi, apalagi sekarang ini sebelum pandemi, seperti apa Mas Arifin? Nah kalau di tempat kita kan ada juga mitra kita, teman-teman psikiater, teman-teman psikolog. Jadi sebelum mereka yang bermasalah dalam tempat kutip, itu sebelum di tempat kita SOP-nya ke sana dulu. Jadi mereka di asesmen dulu oleh teman-teman psikolog, kemudian mereka itu digali minat bakatnya. Nah setelah itu kan dari teman-teman psikolog itu kan biasanya ngasih hasilnya ke kita. Jadi kan bidangnya itu ada beberapa macam tadi yang kita sebutkan. Jadi kita nggak bisa maksakan setiap orang itu fashion-nya di kerajinan, atau fashion-nya di bengkel, dan sebagainya itu nggak bisa. Jadi mereka punya fashion yang berbeda-beda. Ada yang marketing, bakatnya, ada yang diproduksi, ada yang bengkel, dan sebagainya. Nah makanya yang kita sagikan dalam materi pendampingan profesional itu adalah sesuai dengan asesmen juga kita melihat kondisinya di lapangan. Kayak gitu Bang. Jadi tahapnya prosesnya seperti itu. Merangkul psikolog juga ya ternyata ya Mas Arifin ya. Untuk melihat potensi ya. Pesan-pesan di situ Bang. Jadi kita butuh kolaborasi dari teman-teman psikolog. Iya, iya. Baik Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti banyak lagi ya bisa lebih berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain juga ya Mas Arifin ya. Sehingga nanti ditertarget begitu ya. Lebih mantap lagi. Wah, Masya Allah. Nah ini motif-motif tradisional Kalimantan Selatan yang sejak zaman dulu Bang dilestarikan. Nah itu kalau dianyam begitu dia. Terima kasih telah menonton.